hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya tetap di channel selamat menikmati bermanfaat untuk teman-teman semua ini jamur tiramnya udah aku cuci bersih ya sebelumnya jadi sekarang kita tinggal potong-potong aja ya setelah selesai potong jamur tiramnya sekarang kita lanjut potong wortelnya ya terima kasih setelah selesai kita carikan satu dengan jamur tiramnya dan kita lanjut potong telur hitamnya atau bahasa taiwannya ini adalah bitan ya selamat menikmati telur bitan ini agak sedikit lengket ya karena bagian dalamnya itu juga belum matang sepenuhnya ya jadi dia agak sedikit lengket dan sekarang udah selesai sekarang kita sisihkan dulu dalam mangkok ya nah sekarang kita racik kita masukkan nasi yang udah matang teman-teman juga boleh pakai dari beras ya ini aku mau langsung aja masukkan daging ayamnya ini kita aduk-aduk ya supaya tidak menggumpal nanti waktu dimasak lalu selanjutnya kita masukkan sayuran yang udah kita potong-potong tadi lalu kita tambahkan air nah kalau udah seperti ini kita langsung aja masak bubur nasi ini ya kita nyalakan api dan kita masukkan bumbu kita tambahkan sedikit garam tambahkan sedikit bubuk kaldu tambahkan juga sedikit bubuk lada kita aduk-aduk dan kita masak bubur nasi ini sampai nasinya lembek ya selamat menikmati nah kalau udah seperti ini sekarang kita masukkan telur bitan nya kita aduk-aduk supaya telur bitan nya tidak lengket ya selamat menikmati nah kalau udah seperti ini yang terakhir kita taburi dengan irisan daun bawang nah kalau sudah seperti ini ini bubur nasi ala taiwan udah mateng ya udah boleh diangkat dan disajikan nah oke teman-teman seperti inilah hasil akhir bubur nasi ala taiwan dari Ming Mei hari ini bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan jangan lupa tetap bantu support Ming Mei dengan cara subscribe, like, dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye